Ini bagi yang sibuk di pelabuhan perikanan di Tema di luar ibu kota Ghana, Akra. Menurut nelayan seperti Yasil Arafat Ali, tahun ini adalah tahun paling buruk dari serangkaian tahun yang buruk. Ikan kecil yang merupakan makanan pokok masyarakat Ghana semakin sulit diperoleh. Nana Jujo Solomon adalah Kepala Dewa Nelayan Kanon Nasional Ghana, asosiasi yang mewakili para nelayan tradisional. Menurutnya mereka tahu hasil tangkapan dan mata pencarian mereka terancam. Jadi peraturan baru pemerintah disambut baik. Menurut Richard Yeboa, Kepala Penegakan Hukum di Komisi Perikanan Ghana, pemerintah menutup pelabuhan selama sebulan setiap tahun untuk membantu memulihkan populasi ikan. Dan belum lama ini pemerintah membatasi jumlah sampan penangkap ikan. Jadi idean pemerintah adalah baik untuk meminimasi kanun. Meski nelayan ini setuju, tapi menurut mereka masalah yang lebih besar adalah penangkapan ikan ilegal oleh kapal Bukat Tiongkok. Meskipun kita menurunkan dalam jumlah tertentu, dan tetapi trawler yang melakukan apa yang mereka lakukan adalah tidak menurunkan. Richard mengatakan, itu sebabnya sistem pemantuan elektronik baru akan segera mengawasi Bukat Harimau. Tetapi menurutnya, nelayan skala kecil juga menjadi bagian dari masalah. Ada secerca harapan bahwa langkah pemerintah Ghana itu bisa membantu memulihkan populasi ikan. Namun perlu waktu bertahun-tahun untuk mengetahui apakah masih diperlukan lebih banyak kebijakan lagi. Dan itu berarti masih ada tahun-tahun yang sulit di masa mendatang bagi para nelayan Ghana. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!